Intro Halo mate, welcome to Ryoko Gaming channel Let me start on Master League Blackburn Rovers Episode hari ini akan cukup berat buat kita Kita akan menghadapi 2 lawan berat Leicester City di Premier League Dan FA Cup menghadapi Chelsea Dan sebelumnya terima kasih untuk komentar-komentarnya Kemarin teman-teman aku sudah baca semuanya Dan gini untuk masalah kelanjutan series Blackburn Nanti akan aku umumkan dalam waktu dekat ya Jadi aku sudah baca Dan ada yang pro, ada yang kontra juga Jadi coba nanti akan aku pertimbangkan lagi Terus di luar itu juga ada beberapa masalah dari kalian ya Kayak ada contohnya Philips itu dipinjamkan aja Boleh juga nanti coba akan aku masukkan ke law list dulu Soalnya dia masih muda juga ya Terus, sebentar Sorry teman-teman lagi-lagi Leveramentunya aku belum sempat teman-teman Coba nanti harusnya pas liburan bisa Soalnya ini betul-betul aktivitasnya lumayan padat banget Jadi aku kemarin weekend betul-betul gak bisa Untuk mencari relevasinya, apa namanya Base copy-nya Leveram itu aku belum bisa Segeralah, pokoknya tungguin aja ya Oke yuk langsung kita mulai Sebelum menghadapi Chelsea Kita harus fokus dulu ke Premier League Setelah terakhir kali kita Dua kali tanpa kemenangan ya Kalah dari Arsenal Dan imbang dari West Ham Dan lawan kita kali ini juga Bukan lawan yang mudah Leicester City Peringkat 8 Setelah mereka cukup berbahaya Jarak, poin juga Ya sebenarnya gak terlalu jauh ya 6 poin Jarak yang cukup dekat Jadi Hati-hati Kita diincar banyak tim di bawah ya Ada Tottenham Ada Arsenal West Ham Leicester City Jadwal untuk pekan ke-20 Teman-teman ya Kita lihat ada Everton Tottenham Terus ada Chelsea Newcastle Ini dia yang aku turunkan teman-teman ya Jadi Beberapa nama gak bisa main ya Duit kita Sesco Beckham Gak bisa main Pavon Hickapie juga gak bisa main semua Jadi kayak gini yang aku turunkan Yuk langsung aja kita menuju ke King Power Stadium Dari komentar kalian kemarin teman-teman Jadi gini ya Aku coba pertimbangkan Tapi yang pasti Kalau Lanjut ke musim Misalkan keputusanku Lanjut ke musim keempat Itu harus dengan satu syarat Kayak kemarin Harus ke UCL Menurutku ya Kalau Sekedar Misalkan kita sekedar ke UEL lagi Atau bahkan gak lolos ke Eropa Kayak Fix akan selesai Fix akan selesai Untuk Musim ini teman-teman ya Oke yuk langsung kita mulai teman-teman Dari King Power Stadium Tim Lester City mengarebi Blackburn Wovers Ricardo Pereira Tempel Tempel terus Tempel terus Bagus Pons Jaget terus 1-0 Tim Tuan Rumah Unggul Tadi bagus shooting dari Patchen Daka Sebetulnya tadi sudah dimarking ya Daka sudah dimarking Tapi gak tahu Markingnya gagal Kita lihat ini Shootingnya bagus sih Dari Daka ya Saya sekali gagal Dianis kasih oleh Van de Ford Gagal Passingnya Oh gagal Scott Warden Hati-hati Kosong Ihanato Wah bahaya Tempel Sip Bagus Bagus dari Scott Warden Dibuang dulu Telemans Masih Yuri Telemans Crossing Dan Goal kedua Dari Ihanato 2-0 Kita tertinggal Dari Lester City Wow Sebuah performanya Cukup buruk Dari kita ya Betul-betul Cukup buruk Kali ini Kita lihat Bagaimana tadi Telemans Bagus dari Sisi kanan Terkecoh tadi Nah Terkecoh Edun Dan Sini Super Travis Oke Passing Pada Mark Alister Oke Sip Sip Masih gagal Masih gagal Lagi Oke DPD Yes Lumayan Perkecil Kedudukan dulu Jadi 1-2 2-1 Sementara ini Lumayan Lumayan Bagus Jadi permainan cepat Dari Anak-anak Blackboard Rovers Kita lihat tadi Assist dari Assist dari Fail Assist dari Fail Ya Oke Sip Sip Lumayan Terima Oke Pereira 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 Aven Shooting Dan Wah Bahaya Bahaya Buang dulu Terlalu berisiko Oke Kesalahan Dan selesai Babak pertama sayangnya tuh kita buruk di awal ya, di awal tuh kita cukup buruk sih kita kayak kaget kita kurang, enggak panas terlambat panas dan terus kaget dengan permainan serangan-serangan dari laser city tapi di luar itu kita juga lihat untuk shooting cukup buruk kita cuma punya satu shot yaitu goal yang terjadi di luar itu kita kurang bisa untuk menembus pertanyaan mereka oke ini yang harus kita lakukan di babak kedua kita harus berusaha untuk bisa lebih all out lagi ya secara performa itu lumayan untuk pasing-pasingnya, tapi itu peluangnya kurang, itu kita harus gimana caranya kita harus bisa menembus pra-amerika dan masalah aku enggak punya cadangan striker, jadi aku enggak bisa masukkan backhand atau karena enggak bawah juga jadi opsinya cuma di Alex Baker, itu yang masalah dan lainnya aku mungkin ada Dolan, itu nanti bisa dijadikan opsi untuk mengisi posisi Kaiki, Kaiki sejauh ini enggak terlalu bagus menurutku ya Almada juga masih biasa aja di flank menurutku masih agak biasa aja yaudahlah, oke yuk teman-teman langsung menuju ke babak kedua sip, bagus dari Kaiki, bisa direbut oke, nice fail, aduh nanti yang sayang banget tadi, peluang ya fail kesini pada tiap buat Almada crossing dari Almada, BBD masih gagal, oke sip Travis fail fail masih melebar di mana angkat buang Idun, sip masih tekanan dari mereka Castagne Sumari hati-hati jaga terus tempel terus langgaran teman-teman lumayan agak keras memang free kick sekarang di beliau Yuri Tillemans terkecoh 3-1 terkecoh terkecoh sih kamu gak nyangka dia bakalan shooting ke tiang jauh langsung ya warms sip, bagus McAllister langsung ada Scott Wharton nice gagal-gagal passingnya tempel bagus Scott Wharton yuk maju langsung pada BBD oke umpan uh masih gagal oke bagus Neville crossing dari Neville dan corner umpan dari Bukli masih gagal wah kosong 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 kena serangan balik aku sudah all auto attack dan kena serangan balik ya fatal aku gak nyangka gak ada siapa-siapa masalahnya biasanya kan ada satu paling gaya di belakang ini sama sekali gak ada orang di belakang sih bener-bener sel itu sendirian dan masalahnya ayusnya peres ayusnya punya kecepatan sih masalahnya dan tadi tacklenya gagal masalahnya awas-awas bagus dolen umpan uh bagus maksudnya tadi oke ya dan kartu kuning untuk Scott Wharton kacau kacau semuanya kacau oke selesai teman-teman kita kalah cukup telak 4-1 dari Leicester City banyak hal sih yang terjadi minggu ya pertama ya itu kembali lagi babak pertama kita jelek harus diakui ya terutama babak pertama dan di awal kita emang jelek mainnya terus sebetulnya kita sedang lumayan mulai membaik setelah babak pertama 2-1 setelah kita bisa memperkecil itu lumayan setelah kita ada ada peluang gitu ya tapi babak kedua kita lumayan ada banyak awal kita lumayan ada banyak peluang kita menekan nah itu juga ya fail kena tiang itu kalau misalkan Tugul mungkin bisa merubah jalannya percandingan tapi masalahnya gak gol dan terus ya itu kita terkecoh masalahnya kena free kick melalui bola mati ya aku itu jujur gak gak menyangka aku kira maksudnya biasanya kalau seperti ini itu selalu shootingnya ke tiang dekat gitu-tul selalu ke bukan tiang dekat ya maksudnya itu selalu ya kalian tau lah ya sebagai player WS atau ya pokoknya selalu shootingnya ke situ gitu-tul nah kayaknya aku langsung arahkan si Van de Voort ke situ tapi aku gak nyangka malah bagus dari Tillman bagus dan yang terakhir ya sudah aku sudah all attack dan strateginya salah juga sih iya harus diakui tapi Lazer City tampil lebih bagus memang ya mereka tampil lebih bagus mereka lebih memiliki faktor luck juga dan ini agak-agak sinyal bahaya bagi kita pastinya hasil lain kita lihat MU imbang dari Forest Liverpool menang Spurs kalah dari Everton Chelsea imbang dari Newcastle City menang Arsenal menang hati-hati ini kita nih betul sekali kita langsung diselip oleh Arsenal dengan poin sama sebetulnya ya masih sama poinnya tapi kita kalah sebentar atau kita kalah head to head ya soalnya kalau kita ngelihat ya sebetulnya poinnya sama goal difference sama kita itu lebih subur 34 goal sedangkan Arsenal cuma 24 goal harusnya biasanya ya gak tau apakah karena head to head ya soalnya head to head kita kalah sejauh ini kan kemarin kalah dari Arsenal tuh mungkin head to head kali ya oke ya dan ini masih sangat-sangat bahaya kita lihat di bawah kita banyak tim yang mengantri posisi kita ya dari mulai Spurs WSM Leicester City sekarang sudah deket banget Aston Villa tapi kita pun juga gak jauh dari depan dari atas maksudnya kita lihat tuh Arsenal Chelsea 4 point juga gak terlalu jauh harusnya ya masih terbuka lebar lah istilahnya ini masih ada 18 laga masih terbuka lebar oke ada beberapa tawaran masuk teman-teman yang pertama McAllister ditawar sama Crystal Palace tapi ya jelas gak mungkin ini harus aku tolak dulu untuk McAllister terus Britain ya sudah oke lah aku akan lepas Britain ya lumayan untuk tambah-tambah dana untuk tambah-tambah gaji juga lumayan oke aku akan lepas ke Patronato thank you Britain eh salah 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 ya thank you Britain yes terus ini Alex Baker itu juga akan menyusul Britain ke Liga Argentina dia itu eh sebentar ya gak 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 kayaknya gak akan aku lepas dulu deh kalau ini soalnya menurutku masih terlalu jauh sama harga pasarnya ya sebetulnya walaupun gak terpakai sih tapi itu kayak masih jauh banget aku harus naikkan dia lagi gak mungkin gak mungkin kalau segini gak mungkin terus ini aku selesai saran kalian Philips akan aku masukkan ke loan list dulu aja ya oke dan tapi gini dari hasil tadi ya itu kayak aku merasa kita butuh perbaikan sih emang sih terutama ini ya aku kok gak tau kenapa jujur ya si siapa tuh namanya Kaiki aku kok gak terlalu serg dengan permainan Kaiki ya jadi gini sebetulnya kalau dilihat dari umur dari ability-nya dia attribute-nya dia itu bagus kalian lihat sendiri semuanya bagus lah speed juga oke lah terus dia kicking power 77 terus balance-nya 80 setelahnya bagus termasuk dribbling ball control tight position low pass lofted pass oke lah bagus gitu tapi gak tau kalau dari segi permainan kok kayak kaku banget gitu rasanya kaku aja aku merasakan Kaiki terlalu kaku kayak dia kayak kurang agresif agresifnya agresifnya 59 mungkin apakah faktor itu aku ngerasa dia kayak kurang agresif kayak kurang kurang memberikan effort kurang memberikan dampak pada tim gitu ya aku mulai memikirkan sayap sih soalnya sementara ini kita sayap bergantung penuh sementara Christian pavon betul-betul sayap kita yang paling bagus ya pavon pavon yang istilahnya itu kayak pavon yang bekerja keras dirian di sisi flank sih dolen juga sejauh ini dolen sih masih oke ya istilahnya itu dia stabil tapi dia kayak belum terlalu yang terlihat di paru pertama terus satunya siapa kita almada almada itu setelah lumayan tapi dia kayak terlalu banyak berkutat dengan kebugaran menurutku almada sih dia injury resistance nya dua tapi itu dia kayak terlalu banyak berkutat di sederah pernah sederah juga jadi kayak agak terganggu setelah bagus almada bagus tapi ya itu agak terganggu aja makanya menurutku aku kayak butuh cari sayap yang betul-betul bagus gitu menurutku ya oke ya tapi mungkin nggak di episode dari ini kita lihat dulu aku harus jual beberapa nama dulu termasuk back tengah mungkin kita lihat dulu dan coba lihat salary budgetnya juga masalahnya sih ini dia untuk FA Cup teman-teman babak per delapan final kita sudah harus mengerapi Chelsea dan big match sejauh ini kayaknya nggak ada sih ya masih kayak pertemuan klub besar dan klub kecil seperti itulah ya wah teman-teman sebentar sebentar IDPD agak gila sih ternyata dia mau naik terus ya sebentar dia mau setuju naik jadi 9 juta 9 juta 300 gimana coba naikin lagi aku coba ya iseng aja ya naikin lagi dulu tapi aku akan mempertimbangkan di angka 9 juta menurutku sudah lumayan lah oke lah aku coba naikkan ke sebentar market value-nya 11.3 ya 11.3 aku coba naik ke kisaran segitulah 11.6 coba aja iya dicoba aja oke ya dan bukli dapat tawaran teman-teman dari queen spark rangers ini aku juga agak bingung sih bukli nah dilepas atau enggak bukli tapi di di satu sisi dia itu lumayan sabil gitu cobalah cobalah nanti kita lihat dulu untuk bukli sudah teman-teman ya dan ini dia yang aku turunkan lumayan full team seperti ini ya dan Edun jadi kapten lagi soalnya ya kembali lagi enggak ada siapa-siapa dan karena ini FE Cup jadi Felix Goddard walaupun namanya Chelsea Felix Goddard yang akan turun dan fail Beckham di depan terus aku kaget dengan Chelsea teman-teman kalian lihat mungkin kalian disini lihat enggak terlalu ada ada banyak perubahan dan mereka membeli Nico Gonzales sama Guiri di depan ya ada Paul Pogba dan yang aku kaget itu mereka ada Etienne Capo juga bro Etienne Capo ada Mario Gila dan mereka beli Messi teman-teman ya tapi enggak dipasang disini sih enggak dibawa tapi ada mereka beli Messi tadi aku sempat lihat sih wow mereka belinya banyak banget gila sih banyak banget dan telah tuh itu ada Pogba bayangkan Pogba Nico Messi wow mereka serius menantang gelar suara sih disini ya yuk langsung kita menuju ke Wembley laga ini full teman-teman ya kita akan main full ini dia Wembley dan berat pastinya Chelsea dan dengan kualitas yang dimiliki oleh Chelsea ini akan sangat berat oh ya terus juga kemarin kalian yang saran tentang pengganti dari Blackburn sudah aku baca semua nanti akan aku pertimbangkan satu-satu teman-teman ya jadi kemarin kalian dari saran ke Bastia Liga Perancis itu lumayan unik juga Liga Perancis Bastia terus juga TNTM Jose Mourinho coba rana akan aku pertimbangkan juga yuk sambil kita main teman-teman ya mereka nyerang aku coba akan neutral dulu teman-teman ya lengkapi nanti coba untuk penggantian aku pertimbangkan dulu terus ada yang juga become legend pakai pemain muda Indonesia oke Maidana Gerrard oke nice Tiago Almada sekarang oke kosong kosong sisi flank dari Chelsea crossing Beckham masih gagal sayangnya masih gagal hati-hati guys Maidana gagal Niko oke sih bagus dari Maidana maju bro sip Almada lagi kembali dari sisi flank kali ini Almada menusuk ke tengah ah gagal pastinya pada fail Rhyme Sterling dan menurutku itu ya kita kayaknya butuh cari sayap yang sekelas sekelas pavon sih pakai Lister oke bagus pavon nice wuh Sterling Beckham masih gagal cukup ketat peranan dari Chelsea Guiri terus sama dengan Niko oke Sterling ke tengah Alberto syuting dari Luis Alberto bisa di save oleh Felix Goddard oke Harvey Neville ah gak siap Almada gak siap masukku ke Almada oke salah passing tapi dari mereka J.Gerrett oke McAllister bagus salah salah masukku ke Beckham bukan ke fail dari Zakaria Niko salah dari Niko salah antisipasi oke G.Gerrett sini dulu maju bagus kembali kosong sisi flank dari Chelsea Cukurea terlambat kembali Almada crossing Beckham astaga sayang sekali masih gagal corner corner kah lumayan ya kayaknya kita harus manfaatkan sisi flank 2x 3x kosong terus sisi flank mereka Cukurea terlalu overlap terlalu maju goal kick goal kick Didilon oke aspi kembali lagi belakang pada Shalobah Zakaria oke Tomori kembali ke Tomori ke belakang lagi pada Shalobah aspi hampir bisa dipotong oleh fail tadi sayang masih gagal G.Gerrett oke aduh passing ya G.Gerrett oke Cukurea wah sayang masih gagal bagus dipotong Beckham gagal Beckham kebingungan dari Beckham tadi sayang sekali dikepung bagus bagus G.Gerrett bisa memotong bola bagus nice pakai listers ini pada Pavon maju guys guys kosong kosong fail maju dong fail fail bisa di bisa di tepi sayang banget Edun crossing fail masih gagal oke kembali ke Edun Pavon oke Mac Loh gimana sih Mac Alistair woy malah bingung kayak muter-muter sendiri Mac Alistair oke Sterling Tomori masih Tomori Pogba umpan depan Pedegu Iri bagus Maedana Garrett Garrett sekarang masih si Garrett sini dulu pada Neville kembalikan pada Garrett bagus oke kembali ke sisi flank Almada crossing masih gagal Niko Wiri sendirian dan hampir salah passing salah passing kali ini hand copy sini dulu oke nice Mac Alistair passing pada Pavon oke kembalikan pada Mac Alistair fail aduh lagi dua kali kena tiang fail bagus tadi perkara dari Jack fail bagus ya finishingnya juga bagus tapi gak beruntung fail Sterling Tomori umpan ke depan sip oke nice bagus macu pakfon terus Beckham siap waduh kalah ih kalah bodi Zakaria wih lumayan bahaya dan hal pertama menurut kita lebih bagus kita lebih mendominasi lebih menguasai pertandingan peluang juga ada tadi aduh saya bawa kerja itu 1-0 lagi-lagi fail di sudut yang sama juga 3 shot dari kita mereka cuma punya 1 shot kita juga lebih menguasai pertandingan walaupun tipis lah ya tapi menurutku setelah lumayan awalnya bagus tinggal gimana di babak kedua kita semoga keberuntungan datang pada kita masalahnya itu sih kita kayak gak beruntung sih oke lah ya jangan menurun jangan kendor kita lihat Chelsea apakah masih menyerang harusnya iya soalnya ini cup ya biasanya nanti kayaknya kayak gini itu biasanya mereka gak mengendorkan serangan bahkan kalau belum ada goal bisa jadi all out attack dan itu akan sangat berbahaya oke Sterling Luis Alberto shooting bisa di block nice Beckham salah salah dari Beckham salah salah control sip sip McAllister bagus sini dulu gak bisa amankan dulu amankan dulu maydana sini dulu sip hinkapi cari teman cari teman cari teman cari teman gak ada orang gak ada orang tenang 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 oke bagus langsung ke pafon gagal sayang sekali eh terus di benturan zakaria guys guys shooting bisa di block nice bagusin kapie Sterling oke pafon oh kemana bolanya oke bagus eh tenang 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 guys yuk pafon maju oke pafon pafon tenang tenang sabar 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 semua fail fail aduh salah 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 sini dulu masih gagal awas bagus nice nice langsung eh kita agak sedikit menurun babak kedua Tomori oke Sterling Alberto umpan ke depan yuk neville kukurea sip bagus oke nice harvin neville bagus fail aduh terbaca terbaca masuk masuk pavon lagi lagi terbaca yuk pavon gak bisa sabar oke edun crossing wah bagus crossingnya tapi cukup sigap di dilon tadi hampir dipotong oleh Beckham Sterling salah salah juga tadi dari kap si bagus sit eh gak lah apa sih direbut biasa kok woy bisa bisa pelanggaran lu telah nih lah gak ada kontak asli yakin ya masih ada kontak tapi itu bukan pelanggaran lah itu kayak dia mau boleh di block dan direbut hofferts masuk ngantikan nico umpan Beckham Beckham eh uh bahaya bahaya goddard goddard sini dulu oke edun oke nice nice pavon bawa dulu oke bagus McAllister bisa wah tacklenya bagus tacklenya bagus lulus alberto hati-hati main cepat mereka ih bahaya main cepat mereka loh loh kurbunuh diri ya ampun lah oke aku akan menyerang teman-teman dan Armando Bruha masuk menggantikan goyuri belum selesai masih ada 13 menit aku akan all out attack langsung ya bentar aku akan ganti pemain juga oke sebentar 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 fail akan aku gantikan dengan sesko terus Livramento masuk sama mungkin Bukli masuk udah aku akan all out attack teman-teman ya 3 pergaman sekaligus semoga membuahkan hasil maju 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 umpan langsung ke depan aduh gagal sayang sayang oke sip sip masih ada waktu sesko yes ah oke nice 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 satu satu pergaman yang betul-betul membuahkan hasil dari Diego Simeone sangat jeli dia golpen setelnya fail gak jelek tapi lucknya kurang fail dan sesko luar biasa melihat kaki luar sempat kena tiang lagi aku sudah sampai aduh kena tiang lagi oke nice instant reply langsung dari kita gak butuh waktu lama Blackburn langsung menyemakan hidupan jadi satu-satu aku kan turunkan ke attack aja sih mereka gantian yang all attack disini sih dan Cilwell masuk dengan Kukurea agak tegang aku kan turunkan attack biasa umpan depan langsung guys Cilwell bagus tadi block bro oke sip sip sesko wih gila heh heh kayak gini gak pelanggaran tadi kayak gitu aja pelanggaran heh kayak gini saya gak pelanggaran oke gurdat langsung depan saya terlalu berisiko main belakang oke sip bukli maju bro maju bro sabar armada loh 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 aduh sayang banget sayang banget sayang banget aduh astaga kita beruntungnya jelek banget sih lucknya gak ada asli lucknya gak ada sama sekali tadi aja goldnya sesko tuh sempet kena tiang lagi aspi umpan hinkapi sip sip bekam sini dulu almada oke bekam mundur mundur guys mundur guys bisa bisa tenang geret 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 depan amankan dulu amankan dulu sip 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 tenang dulu tenang dulu selesai sih kayaknya sih satu-satu agak tegang extra time aduh sayang ya aku nyesel lagi yang siapa namanya tadi itu almada itu sudah kayak di depan mata yaudahlah tapi kita bagus perjuangannya bagus perlawanannya bagus oke lah yuk langsung aja aku sudah gak ada stock pemain ya sudah habis langsung kita mulai babak kedua babak extra time maksudnya maju lagi maju lagi bro backup yang di tuju oke didilon depan edun nice langger offside 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 ya 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 salah salah sih oke aspi shalobah kembali lagi shalobah empat depan langsung oke bagus mana bola he wih gila bahaya lifrah oke 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 almada keragatan keragatan sisa guys aku tahu pada capek semua tapi kerahkan tenaga tersisa tiago almada tiago almada oke sesko itu aduh depan wah 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 wih buang dulu buang dulu terlalu berisiko terlalu berisiko aman kan dulu untung tadi mentur punggungnya punggungnya bisa digagalkan ah Gerrard passingnya Gerrard sip sip tenang-tenang eh gimana sih tenang-tenang tenang-tenang Aduh Beckham jangan lari terus agak tenang deh agak tenang deh terlalu rasing sip 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 oke-oke J Gerrard ah nggak nyampe passingnya aduh Gerrard passingnya aduh dua berapa kali Gerrard passingnya agak masalah ya ini ya ya setelah nggak ada yang perlu dilakukan lagi di sini kita buat tim sangat-sangat bagus terus penguasaan bola ya imbang peluang imbang walaupun Chelsea lebih efektif ya udah nggak bisa ya nggak ada ya sudah sampai semua sih sudah habis semua Oke kerah-kerahnya tersisa please berjuang ekstra time kedua depan depan Gerrard nice Beckham sesko 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 Benjamin sesko oke nice bagus tadi umpannya luar biasa dari Romeo Beckham tepat di awal ekstra time kedua sesko lagi-lagi ini dia pahlawan kita di laga kali ini belum selesai tapi ding dia belum betul-betul dinobatkan sebagai pahlawan belum selesai masih panjang nih ekstra time kedua jangan senang dulu aku akan defense ya kalau perlu all out defense sih soalnya mereka pastinya tetap all out attack aku harus defense disini nice 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 ntar ntar guys defense guys defense guys maydana ayo yang bener heading eh headingnya maydana aku coba defense dulu aja duh 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 chill well chill well tempel oke nice nice goal kick ya aku harus sedikit agak ulur waktu tapi kayak gini aku nggak mungkin main bula pendek langsung ke depan soalnya terlalu berisiko kalau salah salah passing sesko nice nice tahan tahan buru tahan buru oke almada sabar bagus almada sini dulu bagus nice jgeret oke bagus tenang sih bukli oke ke kiri pada kristian pavon sorry temen temen aku harus seperti ini ya aku harus seperti ini sih dan kalau di kalau kita lagi ngulur waktu itu lebih berat di pes ya soalnya musuhnya tuh kayak gitu langsung langsung ngejar kalau di viva nggak terlalu ngejar sih kayak kita agak agak lebih gampang untuk ngulur waktu sih tapi kayak ini tuh ngejar terus sih oke sip sip duh masih panjang lagi oke bagus almada bagus almada nice oke bagus terus ulur terus eee ha 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 untung selesai nice nice gila peramanannya luar biasa dari anak-anak black band terutama dari benjamin sesko ya ya walaupun sesko nggak sendirian soalnya dia juga tadi kita lihat yang goal kedua itu asis yang luar biasa dari Beckham dan ini betul ya pemandangan ini betul banget maidana layak berterima kasih pada benjamin sesko soalnya kalau nggak dia pasti dibully gara-gara dia kita tersingkir dan kita menyingkirkan Chelsea nice wah tapi gila sih tanahnya bagus Chelsea juga bagus seru oke sama itu ya keberuntungan kita tuh agak kurang nggak tahu kenapa di dua laganya agak kurang keberuntungan kita ya kita lihat hasil lain dulu temen-temen Arsenal lost City lolos Birmingham kejutan terjadi dan ini derby ya Aston Villa Birmingham derby dan dimenangkan oleh Birmingham derby ya terus MU juga tersingkir dari Wolves 0-1 Liverpool menang besar Leicester City menang WSM menang jadi kita akan menghadapi Arsenal di perempat final ini dia perempat final ada Birmingham Manchester City kita Arsenal Wolves Leicester City West Ham Liverpool jadi kalau bisa dibilang klub besar Cuma tersisa City Arsenal dan Liverpool yang betul-betul besar ya oke oke Alex Baker wih independiente keren sih jadi gini independiente dia mau naikkan lagi tanda itu kan 9 juta tuh sekarang mau naikkan jadi 10 juta tapi kayaknya kali ini akan aku lepas aja lah nggak apa-apa lah menurutku ya sudah deket sama market value-nya mungkin akan aku lepas aja walaupun Baker setelah ada prospeksi sebetulnya sih kita lihat tuh dia setelah mungkin harusnya layak dikasih kesempatan sih sebetulnya sih ya dribblingnya bagus finishingnya 78 bahkan ya tapi ya sudah lah menurutku aku harus lepas aja menurutku soalnya dia untuk kebaikan dia juga soalnya dia susah dapat menit bermain soalnya 4 striker kita bagus semua jadi kayak dia juga nggak mungkin ya sudah lah terpaksa aku harus lepas dan istilahnya tuh independiente dengan sabar mau menuruti kemauan kita mau menuruti kemauan Simeone jadi ya sudah lah akan lepas Alex Baker thank you Baker yes lumayan kita sekarang jadi 81 juta dengan selernya 3,3 terus sudah berarti gini kalau seperti ini aku harus cari striker teman-teman soalnya untuk backup ya soalnya kalian tau sendiri kayak tadi fail nggak bisa main sama siapa tadi nggak bisa main eh salah deh itu itu sesko sama backup nggak bisa main semua otomatis karena aku pasangnya fail BBD dan nggak punya cadangan kalau itu nggak ada baker ya mau nggak bawa striker pastinya aku jadi makanya aku harus cari backup tapi berarti yang mungkin yang mudah potensial seperti itu ya yang mudah potensial aja untuk striker dan mungkin mulai next episode aku kan mulai terjun di perusaha transfer teman-teman ya sayap aku kayaknya akan mengincar sayap pastinya ya next episode teman-teman kita akan menghadapi Leeds United dan Everton yaudahlah oke ya segitu dulu aja teman-teman kita ketemu lagi besok jangan lupa tekan tombol subscribe like, komen di bawah dan share ke teman-teman kalian thank you for watching and see you in the next video bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax